Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Tuh ilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil melarikan diri Xiaoyan pada saat ini telah berada di pecahan meteorit dengan ukuran yang cukup besar Xiaoyan bermeditasi disini selama 3 hari dan Xiaoyan mengetahui bahwa waktu pada saat ini sangatlah berharga Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa pengejaran terhadap dirinya tidak akan berhenti Lei Ji pada saat sebelumnya hanya memindahkan Xiaoyan ke posisi yang berbeda Namun meskipun begitu permasalahan yang dialami oleh Xiaoyan ini tidak terpecahkan Xiaoyan masih dapat dideteksi dengan mutiara pengejar jiwa Oleh karena itu Xiaoyan akan dapat ditemukan kapan saja dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus segera menyembuhkan dirinya Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini membuka matanya Jejak kelelahan pada saat ini muncul di mata Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera menundukkan kelapanya Rupanya selama periode waktu ini Xiaoyan telah diketahui keberadaannya dan beberapa orang telah menghampiri Xiaoyan Setelah menghabisi beberapa orang Xiaoyan pada akhirnya terus menerus pergi selama waktu tiga hari Xiaoyan pada saat ini melihat ada dua mayat yang berada di hadapannya Api abadi masih menyala di dantiannya dan Xiaoyan pada saat ini segera mengetahui sebuah informasi Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut menyadari bahwa sekarang aliansi hukuman dewa telah meningkatkan hadiah pencarian Xiaoyan mencapai 100 batu orijing Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk kembali pergi Tombak merah di sisi Xiaoyan pada saat ini segera berubah menjadi peti mati dan membawa sosok Xiaoyan begitu juga dengan Lei Ji Hampir pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyan yang meninggalkan meteorit ini Xiaoyan bisa merasakan ada aura yang tertinggal pada meteorit di tempat di mana Xiaoyan sebelumnya berada Xiaoyan pada akhirnya segera mengerutkan kening dan berkata bahwa sepertinya ada yang salah Dalam beberapa waktu terakhir sisa aura Xiaoyan baru bisa ditemukan setelah tujuh hari Xiaoyan menghilang Namun pada saat ini waktunya lebih cepat dan hanya membutuhkan kisaran waktu hingga lima hari Xiaoyan pun segera bertanya kepada Lei Ji apakah Lei Ji yakin telah memblokir aura Xiaoyan Lei Ji pun menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa selama pihak lain tidak terlalu dekat Akan sulit bagi mereka untuk bisa mendeteksi keberadaan Xiaoyan Aura Xiaoyan juga akan bertahan selama tujuh hari dan itu artinya ketika mereka mengetahui posisi Xiaoyan Mereka benar-benar sudah bisa menebak arah kemana Xiaoyan akan pergi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit merenung dengan pemikiran yang mendalam Tak lama setelah itu peti mati yang melaju seperti kilatan cahaya pada saat ini tiba-tiba berhenti Xiaoyan juga pada saat ini segera mengangkat kelapanya dan mata Xiaoyan pada saat ini menunjukkan cahaya dingin Xiaoyan berkata bahwa benar saja ternyata memang ada sebuah pemasalahan Sisa aura Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini telah menghilang dan itu baru saja tiga hari Tampaknya selain dari batu pengejar jiwa orang-orang dari aliansi hukuman dewa juga seharusnya memiliki cara lain untuk mengunci Xiaoyan Dengan begitu maka teknik rahasia dari Lei Ji benar-benar tidak bisa menyembunyikan auranya Hal itu berarti sepertinya mereka telah mengembangkan cara baru untuk mencari keberadaan Xiaoyan Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan benar-benar akan berada dalam pengejaran sepanjang waktu Lei Ji juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan sedikit merenung dengan wajah yang memiliki ekspresi sedikit keraguan Sementara itu Xiaoyan terdiam beberapa saat dan perlahan bertanya kepada Lei Ji Xiaoyan bertanya seberapa jauh jarak mereka ke Malaikat Jatuh Lei Ji pada akhirnya menjawab perkataan Xiaoyan ini dengan berkata bahwa jaraknya masih cukup jauh jika mereka ingin menempuh Malaikat Jatuh Namun Lei Ji bisa membantu Xiaoyan bergerak dua kali lagi tetapi itu hanya dua kali Butuh setidaknya 100 tahun bagi Lei Ji untuk mengumpulkan kekuatan demi membantu Xiaoyan lagi Tetapi meskipun mereka menggunakan teknik teleportasi dari Lei Ji Bagaimanapun juga kekuatan teleportasi ini ada batasnya Kekuatan Lei Ji juga masih sangat lemah dan masih perlu waktu hingga 50 tahun bagi mereka untuk mencapai Malaikat Jatuh setelah berteleportasi dua kali Xiaoyan pun mengeretkan kening dan melihat sekeliling sambil merenung Xiaoyan segera bergumam bahwa mereka harus mencari tahu metode lain apa yang mereka gunakan untuk mencari Xiaoyan Dengan begitu barulah mereka akan bisa melepaskan pengejaran dan mereka bisa menghala nafas Sementara itu pada saat yang sama di suatu tempat di langit berbintang utara Sembilan bahtera pada saat ini melesat kencang di langit berbintang Di salah satu bahtera pada saat ini terlihat ada banyak orang yang sedang berkumpul Mereka adalah para utusan yang pada saat ini sedang berdiskusi Mereka semua melingkar dan pada saat ini di tengah-tengah terlihat ada simbol padat yang tak terhitung jumlahnya Ada cahaya dan bayangan di simbol-simbol tersebut yang berkedip sekali setiap tujuh tarikan nafas Muncul bintik-bintik putih di dalam jumlah besar dan bintik putih ini pada saat ini seketika tersebar Selain bintik-bintik putih ada juga cahaya merah yang sangat mencolok Cahaya ini bergerak cepat namun pada saat ini cahaya tersebut terlihat sedang berhenti Salah seorang di antara mereka berkata bahwa sosok Xiaofeng ini cukup kuat Untuk menghabisi orang ini aliansi hukuman dewa benar-benar telah diizinkan untuk menggunakan Meridian Tongtian Di Meridian Tongtian ini tidak akan ada yang bisa bersembunyi dari pengejaran Mendengar hal tersebut para utusan yang berada di sekitar pada saat ini mengangguk Salah seorang di antara mereka juga lanjut berkata bahwa dalam waktu satu hari lagi Mereka benar-benar akan bisa segera menangkapnya Xiaofeng ini sebenarnya berani pergi ke Malaikat Jatuh dan mereka akan segera menangkapnya di sana Selain itu jarak Xiaofeng dengan Malaikat Jatuh juga sangat jauh Jika tidak ada bahtera butuh ratusan tahun untuk bisa sampai ke sana Sepertinya sebelum Xiaofeng sampai ke Malaikat Jatuh mereka semua akan bisa menangkap Xiaofeng dengan cepat Semua orang pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya bahtera Mereka pada saat ini kembali melesat menuju ke Lautan Langit Berbintang Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di peti mati berwarna merah Dengan ekspresi suram di wajahnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengalami kebuntuan Xiaoyan mengutuk di dalam hatinya sebelum akhirnya bertanya-tanya metode macam apakah yang mereka gunakan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus memikirkan kemungkinan yang ada Xiaoyan mengangkat gelapaknya di tengah kebingungan dan menatap ke atas Langit Berbintang yang tak terbatas Xiaoyan pun mengelah nafas diam-diam dan saat Xiaoyan hendak menundukkan kelapanya Dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terguncang dan kembali mengangkat kelapanya Menatap kembali ke arah Langit Berbintang di atas Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ia pada saat ini ingin melihat apakah itu Esmosi Xiaoyan pada saat ini segera meledak ketika Xiaoyan mengaktifkan mata dewa Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera mengalir ke mata kirinya Dan Xiaoyan seketika membuka mata kirinya Mata dewa ini dapat melihat melalui gerakan dan mendapatkan jejak origin ki yang bisa ditemukan Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera bertanya kepada Lei Ji Apakah Lei Ji mengetahui tentang mata dewa Lei Ji pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan Lei Ji pun lanjut berkata bahwa ia tidak mengetahui tentang hal itu tetapi ia mengetahui beberapa informasinya Sepertinya mata dewa ini mungkin bisa menutupi Langit Berbintang Dengan mata tersebut maka semua kehidupan di dalam formasi akan diawasi olehnya Namun informasi yang dapat menutupi Langit Berbintang membutuhkan setidaknya kekuatan seorang keabadian Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini seketika teringat ketika Xiaoyan bertempur melawan Dong Chang Xiaoyan pun segera berkata kepada Lei Ji Sepertinya Xiaoyan ingat Dong Chang menggunakan metode pembatasan untuk menyegel Lei Ji Saat itu momentumnya sangat mengerikan dan Xiaoyan bahkan bisa merasakan kekuatan yang datang dari bintang-bintang ini membantu Dong Chang Kekuatan bintang-bintang ini seolah-olah menyelesaikan penguatan penyegelan terhadap Lei Ji Mungkinkah apa yang dilakukan oleh Dong Chang ini sama seperti apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Ji Lei Ji pada saat ini menganggukan kelapaannya sebelum akhirnya kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Lei Ji berkata terlebih lagi ia juga tidak tahu banyak tentang formasi Dunia ini hanyalah sangkar dan jika seperti yang Xiaoyan katakan Mungkin dunia ini benar-benar memiliki formasi besar yang menutupinya Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji ini Xiaoyan pada akhirnya sedikit memahami sesuatu Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa sepertinya itu pasti alasan dari formasi ini Itu dapat menghindari aura tersembunyi Xiaoyan dan mengunci Xiaoyan langsung melalui formasi Xiaoyan pun kembali melihat ke arah langit di atas dan saat Xiaoyan kembali menggunakan mata dewanya Tiba-tiba jiwa Xiaoyan bergetar Xiaoyan pada saat ini bisa melihat sosok raksasa biru besar Dengan mata yang menempati 3 per 4 dari langit berbintang Mata ini perlahanlah terbuka dan ledakan spiritual segera terjadi Mata kiri Xiaoyan juga pada saat ini bersinar dengan cahaya biru dan tanda biru misterius muncul di atas bola matanya Seketika langit berbintang yang awalnya gelap seolah-olah terpantul di mata Xiaoyan Dan Xiaoyan bisa melihat pemandangan yang sangat mengejutkan Xiaoyan melihat sebuah kubah yang mustahil dilihat dari bawah langit berbintang Ini adalah sinar cahaya yang menutupi seluruh langit berbintang Lapisan ini tampak seperti atap rumah menutupi seluruh tempat tanpa ada jejak apapun Bersama dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara spiritual segera ditransmisikan ke dalam benak Xiaoyan Suara tersebut berkata bahwa ia memiliki sembilan segel di tubuhnya Jika Xiaoyan bisa membantunya membuka segel tersebut maka ia dapat membantunya menghancurkan formasi ini Xiaoyan seketika terkejut saat mendengar suara yang baru saja ditransmisikan ke dalam benaknya Xiaoyan juga seketika menyadari tampaknya ini adalah tahanan spiritual yang berada di sini Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk berkomunikasi dengan tahanan roh tersebut Xiaoyan bertanya apakah mereka tidak bisa menghancurkan formasi ini tanpa membuka segelnya Tahanan spiritual pun seketika berkata bahwa secara logika itu bisa dipatahkan Tetapi ia tidak mau karena ia telah menjebaknya selama ribuan tahun Namun pada saat ini sepertinya sudah waktunya baginya untuk membiarkannya melepaskan diri Xiaoyan pun terdiam mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh tahanan spiritual Sementara itu sosok misterius ini pun segera berkata bagaimana jika mereka pada saat ini membuat kesepakatan Jika Xiaoyan bisa membuka segelnya maka ia akan membantu Xiaoyan menghancurkan semua formasi ini Ia juga dapat membantu Xiaoyan menghabisi semua makhluk yang mengejar Xiaoyan pada saat ini Selama jika Xiaoyan mau maka ia akan bisa menghancurkan semuanya untuk Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan menjawab dengan singkat kedengarannya itu cukup kuat Tetapi sangat disayangkan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak percaya Xiaoyan percaya jika sosok tersebut bisa membunuh orang tetapi ia tidak percaya ia memiliki kemampuan untuk menerobos formasi ini Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini meledek dan seolah-olah meminta bukti Tahanan spiritual pun segera berkata sebaiknya Xiaoyan pada saat ini melihat apa yang akan ia lakukan Setelah perkataannya selesai terdengar pada saat ini bintang-bintang di atas yang dijaga oleh aliansi hukuman dewa bersinar terang Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini segera terdengar dari langit Suara tersebut menjelaskan bahwa ada ancaman bahaya di tempat hukuman dewa Lapisan segel luar dari langit berbintang utara pada saat ini benar-benar sedang dibobol paksa Suara yang keras tersebut pada saat ini seketika membuat semua utusan aliansi hukuman dewa yang menjaga tempat ini bergerak pada saat yang bersamaan Aura yang kuat juga pada saat ini seketika meledak bersamaan dengan orang-orang yang bergerak Pada saat ini di tengah sekelompok bintang sebuah planet meledak dengan cahaya terkuat dan saat cahaya ini muncul Suara dingin kembali keluar ketika menjelaskan bahwa formasi dari hukuman dewa telah dalam bahaya Suara gemuruh juga pada saat ini seketika bergemak di seluruh langit lautan bintang utara membuat semua orang benar-benar panik Mereka bertanya-tanya apakah perang pada saat ini akan datang Mungkinkah ada perubahan besar ataukah penjahat serius telah melarikan diri Seiring dengan berjalannya waktu di tengah-tengah semua orang yang pada saat ini panik Pada akhirnya lapisan pertama dari segel ini benar-benar dihancurkan Cahaya yang menyilaukan pada saat ini melonjak membuat semua orang pada saat ini benar-benar merinding Bersamaan dengan hal tersebut suara pada saat ini kembali terdengar Suara tersebut menjelaskan bahwa formasi hukuman dewa pada saat ini benar-benar telah dihancurkan Salah satu dari sembilan lapisan penghalang telah rusak dan 20% kekuatan formasi telah menghilang Sementara itu di sisi lain pada saat ini tahanan spiritual segera menoleh ke arah Xiaoyan Seolah-olah menunjukkan kesombongan Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah sekarang ia percaya Meskipun formasi hukuman dewa ini memiliki beberapa keterampilan Tetapi ia telah menembus formasi yang 10 kali lebih sulit daripada ini Oleh karena itu selama ia mau ia akan bisa menghancurkan semuanya dan hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan Namun semua itu dengan premis bahwa ia dibebaskan dari segel yang mengekangnya Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan pada saat ini menatap ke arah langit berbintang Benar saja formasinya pada saat ini berbeda dari sebelumnya dan Lei Ji juga pada saat ini sedikit terkejut Lei Ji juga pada saat ini bisa merasakan bahwa langit berbintang tampak berbeda daripada sebelumnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menoleh ke arah tahanan spiritual Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia sebelumnya menjelaskan bahwa formasi ini adalah formasi hukuman dewa Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan ingin tahu lebih banyak dan apa yang pada saat ini ia ketahui Tahanan spiritual pun seketika menjawab bahwa formasi ini menutupi langit berbintang Hal ini berfungsi sebagian besar untuk perlindungan tetapi juga untuk pembatasan Orang dilarang masuk dan keluar dan dilihat dari formasinya Ini seharusnya merupakan transformasi dari formasi dewa penanugerahan Tianji dari dewa jahat Tulisan formasi ini benar-benar agak mirip dengan tulisan yang dimiliki oleh orang tersebut Mendengar apa yang baru saja ditransmisikan oleh tahanan spiritual Lei Ji juga pada saat ini sedikit terkejut Lei Ji tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah formasi penanugerahan dewa Tianji Xiaoyan pun seketika menoleh sedikit dan menatap ke arah Lei Ji dengan sedikit ingatan dan sedikit ketakutan di matanya yang indah Lei Ji pada saat ini mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh bahwa sebelum Lei Ji disenggel Lei Ji secara alami telah mengalami formasi ini Itu diciptakan oleh dewa jahat tetapi tempat ini tidak diatur oleh dewa jahat Formasi ini memiliki kekuatan penyegelan dan pembatasan yang sangat kuat Ia juga memiliki aturannya sendiri dan formasi ini cukup menakutkan Selain itu formasi yang diciptakan oleh dewa jahat ini juga pernah menutupi langit berbintang Hal yang kuat dari formasi ini adalah tidak memerlukan siapapun untuk mengendalikannya Roh formasi akan lahir dengan sendirinya dan hanya mereka yang dikenali oleh roh formasi yang dapat menggunakan formasi tersebut Ia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa di tempat hukuman dewa ini Seseorang akan benar-benar membentuk formasi penganugerahan dewa surgawi yang diciptakan oleh dewa jahat Tidak heran ia memiliki kekuatan penyegelan yang begitu kuat yang bahkan dapat membuat makhluk abadi kehilangan jiwa mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Ji pada saat ini tahanan spiritual segera mulai menambahkan Sosoknya berkata bahwa seperti apa yang dikatakan oleh wanita tersebut Meskipun gambaran formasi ini mirip tetap itu hanyalah tiruan dan tidak sempurna Oleh karena itu tidak akan ada roh formasi yang lahir dan formasi ini harus tetap dikendalikan oleh manusia Selain itu ia juga baru saja memecahkan level pertama dari segelnya Hal itu memungkinkan orang untuk berteleportasi dalam jarak dekat Selain itu sebaiknya pada saat ini mereka kembali kepada kesepakatan Xiaoyan tidak harus membebaskannya sepenuhnya dan Xiaoyan hanya perlu membuka salah satu segelnya Xiaoyan juga tidak perlu khawatir karena ada sembilan segel di tubuhnya dan Xiaoyan hanya perlu membuka salah satunya Ia tidak akan bisa melarikan diri bahkan satu langkah pun karena segel ini belum dibuka Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan tahu ia benar-benar memiliki kekuatan Tetapi setidaknya ia harus membantu Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan ingin tahu berapa banyak orang di sekitar Xiaoyan yang mengejarnya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengeripkan mata besarnya Cahaya biru seketika memancar dari matanya dan tirai tipis benar-benar muncul di depan Xiaoyan Lei Ji juga pada saat ini bisa melihat hal tersebut dan ini seharusnya menjadi metode yang hanya dimiliki oleh utusan aliansi hukuman dewa Tirai cahaya yang muncul ini seperti peta dan ketika diperluas area tersebut begitu luas sehingga orang dapat melihat semua langit berbintang Xiaoyan pada saat ini bisa melihat semua makhluk yang ditandai dengan titik-titik di dalam peta ini Jika pemandangan yang dilihat oleh Xiaoyan ini dilihat juga oleh utusan aliansi hukuman dewa Mereka pasti akan terkejut karena meskipun mereka meminjam kekuatan dari formasi seperti ini Mereka hanya dapat melihat sebagian dari langit berbintang dan tidak bisa melihat secara lengkap Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya segera kembali berbicara kepada tahanan spiritual Xiaoyan berkata mungkin ia akan bisa membantunya membuka seggel tetapi hal itu tidak akan terjadi pada saat ini Jika ia percaya kepada Xiaoyan maka semuanya hanyalah permasalahan waktu Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini sosok dari tahanan spiritual pada saat ini terdiam Namun setelah beberapa saat sosoknya berkata karena mereka telah memiliki kesepakatan Ia pada saat ini akan membantu Xiaoyan untuk menghancurkan formasi berikutnya Setelah selesai berbicara pada saat ini kejadian yang seperti sebelumnya kembali terjadi Di lautan bintang utara pada saat ini kembali terdengar suara dan dentuman Suara tersebut berkata bahwa lapisan pelindung dari formasi hukuman dewa kembali dibobol Hal tersebut seketika membuat semua orang pada saat ini kembali panik Seiring dengan berjalannya waktu banyak dentuman segera terjadi dan ledakan besar benar-benar melonjak Setelah ledakan besar ini terjadi pada saat ini sebuah suara kembali terdengar Suara tersebut berkata bahwa formasi hukuman dewa pada saat ini benar-benar telah dihancurkan Kekuatan dari formasi hukuman dewa pada saat ini telah berkurang 40% Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini menghela nafas melihat apa yang baru saja dilakukan oleh tahanan spiritual Sementara itu Lei Ji di samping Xiaoyan pada saat ini masih terus menerus menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga menyadari tatapan Lei Ji dan Xiaoyan pada saat ini segera menoleh dan bertanya mengapa Lei Ji menatap Xiaoyan Lei Ji pun segera menunjukkan pemikirannya dan berkata mengapa cahaya biru di mata Xiaoyan terlihat familiar Xiaoyan pada akhirnya sedikit terkejut dan bertanya kepada Lei Ji apakah ia mengenalnya Lei Ji pada saat ini hanya sedikit terdiam sementara Xiaoyan pada saat ini tidak ingin terus-menerus membahas topik tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah tahanan spiritual Xiaoyan pada saat ini memiliki beberapa pemikiran di benaknya dan Xiaoyan segera kembali bertanya kepada tahanan spiritual Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini ia sangat penasaran ia bukanlah manusia dan apakah sebelumnya ia merupakan seorang manusia mendengar hal tersebut tahanan spiritual pun segera berkata bahwa meskipun ia bukan manusia tetapi wujud manusia adalah wujud paling sempurna di dunia ada alasan mengapa ribuan ras menjelma menjadi wujud manusia bahkan ia juga pada saat itu muncul dalam wujud manusia jika ia tidak disegel bagaimana mungkin Xiaoyan bisa melihat tubuh aslinya di tempat ini mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berfikir tampaknya keberadaan dari sosok ini sama seperti Xia Zhenghui sementara itu tahanan spiritual pada saat ini baru saja menyadari sesuatu yang salah sosoknya pada saat ini sedikit terkejut karena sembilan segel yang tertanam di tubuhnya pada saat ini hanya tersisa delapan sosoknya pada saat ini merasa sangat gembira sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara Xiaoyan berkata agar tahanan spiritual memperluas peta langit berbintang karena Xiaoyan ingin melihat berapa orang yang mengejar Xiaoyan tirai cahaya tipis pada akhirnya muncul di hadapan Xiaoyan dan kali ini apa yang terungkap di atas tirai cahaya benar-benar lebih jelas ini adalah seluruh tanah tempat hukuman dewa Xiaoyan pada akhirnya mengerti bahwa pada saat ini kemanapun Xiaoyan memandang bayangan orang yang dipandang oleh Xiaoyan akan muncul di benak Xiaoyan perasaan ini benar-benar seperti Xiaoyan bisa mengendalikan langit berbintang keberadaan semua kehidupan tidak memiliki tempat untuk disembunyikan di hadapan mata Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan pada saat ini melihat titik-titik putih yang tak terhitung jumlahnya dan bintang yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan juga melihat langit berbintang di lima tingkat di tempat hukuman dewa sekarang Xiaoyan berada di langit berbintang utara dan di atasnya adalah langit berbintang timur dan langit berbintang selatan Xiaoyan juga bisa melihat malaikat jatuh sebuah bintang di langit selatan dengan warna ungu merah dan posisinya sangat jauh namun selain itu Xiaoyan juga menemukan beberapa tempat aneh di peta langit berbintang tempat-tempat itu bersinar dengan cahaya berwarna merah darah dan sungguh mengejutkan Xiaoyan selain itu lokasi-lokasi ini juga hanya secara kasar ditutupi oleh peta langit berbintang Xiaoyan pada akhirnya menunjuk ke arah tempat-tempat tersebut dan berkata bahwa terkecuali dari langit berbintang teratas empat langit berbintang lainnya semuanya benar-benar memiliki area seperti ini Lei Ji pada akhirnya segera menjelaskan bahwa itu adalah tempat tersembunyi para dewa Xiaoyan pun sedikit terkejut dan menatap ke arah Lei Ji dan lanjut bertanya apakah itu tanah tersembunyi Lei Ji kembali menjelaskan bahwa mereka yang memasuki tanah tersembunyi hampir dipastikan akan selama berabad-abad banyak orang kuat yang telah membobolnya tetapi pada akhirnya tidak satu pun di antara mereka yang berhasil keluar utusan dari aliansi hukuman dewa juga telah menjauh dari tempat wilayah utama ini dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka berada di dalam bahaya sejauh yang ia tahu tempat tersembunyi ini juga sudah ada sebelum dunia ini terbentuk dapat dikatakan bahwa itu bukan berasal dari dunia ini tetapi independen dan sendirian tempat ini juga dikatakan sebagai batas dan juga dapat dikatakan sebagai daerah misterius di antara mereka ada juga legenda yang tidak terhitung jumlahnya yang masuk ke sana namun hanya sedikit di antara mereka yang kembali dan orang-orang yang kembali ini kehilangan ingatan atau berpura-pura bodoh mereka tidak mau membicarakan mengenai tempat ini setelah mereka keluar oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu tempat tersembunyi ini telah menjadi misteri besar Xiaoyan pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Ji sementara itu melihat keterkejutan Xiaoyan Lei Ji pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Lei Ji berkata bahwa dewa jahat juga telah masuk dan ia juga mendengar bahwa yang mulia juga ikut masuk mereka berdua tidak banyak membicarakannya setelah mereka keluar tetapi setelah dewa jahat dan yang mulia masuk kekuatan mereka benar-benar meningkat dengan sangat pesat tampaknya mereka benar-benar telah mendapatkan manfaat dari tempat tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera memiliki pemikiran yang mendalam mengenai tempat tanah tersembunyi ini Xiaoyan juga melihat lebih dalam ke tempat dari tanah tersembunyi dewa yang paling dekat dengan Xiaoyan setelah itu Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan setelah beberapa saat Xiaoyan melihat lokasi lain di peta langit berbintang Xiaoyan bisa melihat langit berbintang di puncak aliansi hukuman dewa dan ada bintang yang bersinar seperti matahari bintang ini dikelilingi oleh bintang-bintang lainnya yang sangat mengejutkan ada titik cahaya kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya dan titik ini mewakili para utusan diatasnya ada pusaran yang berputar dan Xiaoyan terkejut saat melihat putaran ini Xiaoyan pada akhirnya merenung dan berpikir bahwa sepertinya ini adalah jalan keluar yang bisa digunakan Xiaoyan untuk meninggalkan tempat hukuman dewa namun Xiaoyan pada saat ini tidak berpikir untuk kembali karena Xiaoyan telah tertarik pada tanah tersembunyi Xiaoyan ingin melihat apakah tidak ada orang lain lagi yang bisa memasuki tempat tersebut Xiaoyan pun menghela nafas dan menekan perasaannya ini sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera memiliki sebuah rencana Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah peta dan melihat cahaya putih serta listrik yang bergerak dengan cepat titik-titik yang berada di sekitar yang ditetap oleh Xiaoyan ini juga seketika menuju ke arah lokasi di mana Xiaoyan berada Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa perasaan diburu itu benar-benar sangat tidak enak oleh karena itu sekarang Xiaoyan ingin mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Xiaoyan terkadang sebuah peran harus ditukar agar pertunjukan berjalan dengan cukup menarik Aura membunuh pada saat ini segera menyebar dari tubuh Xiaoyan dan peti mati merahnya seketika meleleh menjadi tombak Xiaoyan memegang tombak ini dengan satu tangan dan Xiaoyan pada saat ini kembali mengirim transmisi suara kepada tahanan spiritual Xiaoyan bertanya apakah formasi ini bisa membantu Xiaoyan berteleportasi Tahanan spiritual pun berkata tentu saja itu bisa dilakukan Pada akhirnya cahaya biru pun seketika muncul di bawah kaki Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit menoleh ke arah Lei Ji Xiaoyan berbisik dengan lembut ketika berkata agar Lei Ji meletakkan tangannya di pundak Xiaoyan karena kesenangan baru saja dimulai Lei Ji pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan Lei Ji pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit terfana Di dalam hatinya Lei Ji bergumam bahwa Xiaoyan ini tidak terlihat seperti yang mulia ataupun dewa jahat Selain itu Xiaoyan juga kelihatannya seperti yang mulia dan terlihat seperti dewa jahat Tidak ada di antara keduanya yang memiliki kesamaan dengan Xiaoyan dan apakah identitas Xiaoyan sebenarnya KABYH 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 Terima kasih.